Intro Shalom saudara terkasih dimanapun berada Apa kabar hari ini? Berjumpa kembali dengan Frida Mangunsong Anggota Pembina Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia Hari ini kita akan membahas dan membaca Kitab Esther Pasal 4 sampai 7 Sebelumnya kita mengetahui bahwa Akibat muslihat Haman Bangsa Israel sedang berada dalam bahaya Sekarang kita masuk pada Pasal 4 Di dalam Pasal 4 Diceritakan tentang teriakan orang-orang Yahudi Yang menerima penderitaan besar Kemudian diceritakan juga tentang tekat Esther Terhadap peristiwa yang mencekam itu Ketika Mordecai mengetahui dan mendengar kabar tersebut Menangislah ia dan mengoyakkan pakaiannya Lalu menolong orang-orang Yahudi yang dianiaya Kemudian Mordecai mengirim surat kepada Esther Dan meminta untuk maju menghadap raja Terkait penganiayaan orang Yahudi Maka peristiwa penganiayaan itu pun diketahui oleh Esther Di dalam Pasal 4 ayat 14 Dikatakan Sebab sekalipun engkau pada saat ini berdiam diri saja Bagi orang Yahudi Akan timbul juga pertolongan Dan kelepasan bagi orang Yahudi Yang akan muncul dari pihak lain Tetapi engkau dan kaum keluargamu akan binasa Siapa tahu Justru untuk saat seperti ini Engkau beroleh kedudukan sebagai ratu Kalau kita membaca frasa Timbul juga pertolongan dan kelepasan Ini sangat menarik Sebab ada tersirat pertolongan Tuhan Dan tanggung jawab manusia Jadi manusia adalah alat Tuhan Untuk mewujudkan kehendak Tuhan Maka dari itu Alasan Mordecai Memberikan suatu kebijaksanaan kepada ratu Esther Tidak lain dan tidak bukan Hanyalah untuk menyelamatkan umat Tuhan Di tengah penganiayaan Setelah Esther menerima kebijaksanaan dari Mordecai Dia pun menjawabnya demikian Pergilah Kumpulkan semua orang Yahudi Yang terdapat di Susan Dan berpuasalah untuk aku Janganlah makan dan janganlah minum Tiga hari lamanya Baik waktu malam Baik waktu siang Aku serta dayang-dayangku pun Akan berpuasa demikian Dan kemudian aku akan menghadap raja Sungguh pun berlawanan dengan undang-undang Kalau terpaksa aku mati Biarlah aku mati Disinilah tampak jelas Sebuah pengorbanan untuk bangsa sendiri Esther bertekad Apabila pada akhirnya dia mati Demi orang Yahudi Dia bersedia Pengakuan ini sangatlah relevan dengan zaman sekarang ini Setiap hamba Tuhan Kiranya memiliki tekad Demi keselamatan umat Tuhan Di tengah peneritaan yang mencegap sekalipun Setelah Esther berpuasa selama tiga hari lamanya Dia kemudian memberanikan diri Untuk menghadap raja Hasil dari tekadnya itu Mewujudkan kehendak Tuhan Bagi semua orang Yahudi Tuhan tidak memakai malaikatnya Untuk mewujudkan mujizat dan tanda kebesarannya Melainkan melalui manusia Dalam konteks ini Melalui Esther Tuhan menunjukkan mujizat yang luar biasa Kepada orang-orang Yahudi Mari kita tilik Filipi pasal 2 ayat 13 Sebab Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu Baik kemauan maupun pekerjaan Menurut kerelaannya Dan melalui teks tersebut Ini adalah cara Tuhan Untuk menunjukkan kehendak Tuhan di dunia ini Cara tersebut memberikan harapan di dalam diri kita Bahwa kita juga bisa dipakai Tuhan Untuk mewujudkan kehendaknya di dunia ini Selanjutnya dalam pasal 5 sampai 7 Diceritakan kegagalan Haman yang ingin membunuh Mordecai Dan akhir hidup seorang Haman Akhirnya Haman lah yang mati digantung Di tiang yang didirikannya sendiri Dari kisah ini kita bisa belajar Bahwa jangan sesekali merasa diri sendiri hebat Merasa kehendak kita lah yang paling benar Itu salah Justru kita harus menaruh kehendak kita di dalam Tuhan Biarlah Tuhan yang menuntun dan menunjukkan Apa yang harus kita lakukan Sekarang mari kita membaca Esther Pasal 4 sampai 7 secara bersama-sama Setelah Mordecai mengetahui Segala yang terjadi itu Ia mengoyakkan pakaiannya Lalu memakai kain kabung dan abu Kemudian keluar berjalan di tengah-tengah kota Sambil melolong-lolong dengan nyaring dan pedih Dengan demikian Datanglah ia sampai ke depan pintu gerbang istana raja Karena seorang pun tidak boleh masuk pintu gerbang istana raja Dengan berpakaian kain kabung Di tiap-tiap daerah Kemana titah dan undang-undang raja telah sampai Ada perkabungan yang besar di antara orang Yahudi Disertai puasa dan ratap tangis Oleh banyak orang dibentangkan kain kabung Dengan abu sebagai lapik tidurnya Ketika dayang-dayang dan sida-sida Esther Memberitahukan hal itu kepadanya Maka sangatlah risau hati sang ratu Lalu dikirimkannya lah pakaian Supaya dipakaikan kepada Mordecai Dan supaya ditanggalkan kain kabungnya daripadanya Tetapi tidak diterimanya Maka Esther memanggil Hatta Hatta Salah seorang sida-sida raja Yang ditetapkan baginda melayani dia Lalu memberi perintah kepadanya Menanyakan Mordecai Untuk mengetahui Apa artinya Dan apa sebabnya hal itu Lalu Keluarlah Hatta Mendapatkan Mordecai Di lapangan kota Yang di depan pintu gerbang istana raja Dan Mordecai menceritakan kepadanya Segala yang dialaminya Serta berapa banyaknya perak Yang dijanjikan oleh Haman Akan ditimbang Untuk perbendaharaan raja Sebagai harga Pembina saan orang Yahudi Juga salinan surat undang-undang Yang dikeluarkan di susan Untuk memunahkan mereka itu Diserahkannya kepada Hatta Supaya diperlihatkan Dan diberitahukan kepada Esther Lagi pula Hatta Disuruh menyampaikan pesan kepada Esther Supaya pergi Menghadap raja Untuk memohon karunianya Dan untuk membela bangsanya Di hadapan Baginda Lalu Masuklah Hatta Dan menyampaikan perkataan Mordecai Dan menyampaikan perkataan Mordecai kepada Esther Yang menghadap raja Yang menghadap raja di pelataran dalam Ketika disampaikan orang Perkataan Ester itu kepada Mordecai Maka Mordecai menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Esther Jangan kira Karena engkau di dalam istana raja Hanya engkau yang akan terluput Dari antara semua orang Yahudi Sebab sekalipun engkau pada saat ini berdiam diri saja Bagi orang Yahudi Akan timbul juga pertolongan Dan kelepasan dari pihak lain Dan engkau dengan kaum keluargamu Akan binasa Siapa tahu Mungkin justru Untuk saat yang seperti ini Engkau beroleh kedudukan sebagai ratu Maka Esther menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Mordecai Pergilah Kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di susan Dan berpuasalah untuk aku Janganlah makan dan janganlah minum tiga hari lamanya Baik waktu malam baik waktu siang Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian Dan kemudian aku akan masuk menghadap raja Sungguh pun berlawanan dengan undang-undang Kalau terpaksa aku mati Biarlah aku mati Maka Pergilah Mordecai Dan diperbuatnyalah Tepat seperti Yang dipesankan Esther Pada hari yang ketiga Esther mengenakan pakaian ratu Lalu berdirilah ia di pelataran dalam istana raja Tepat di depan istana raja Raja bersemayam di atas tahta kerajaan di dalam istana Berhadapan dengan pintu istana itu Ketika raja melihat ester Sang ratu Berdiri di pelataran Berkenanlah raja kepadanya Sehingga raja mengulurkan tongkat emas yang di tangannya Ke arah ester Lalu mendekatlah ester Dan menyentuh ujung tongkat itu Tanya raja kepadanya Apa maksudmu hai ratu ester Dan apa keinginanmu Sampai setengah kerajaan sekalipun Akan diberikan kepadamu Jawab ester Jikalau baik pada pemandangan raja Datanglah kiranya raja dengan haman pada hari ini Keperjemuan yang diadakan oleh hamba Bagi raja Maka titah raja Suruhlah haman datang dengan segera Supaya kami memenuhi permintaan ester Lalu raja datang dengan haman Keperjemuan yang diadakan oleh ester Sementara minum anggur Bertanyalah raja kepada ester Apakah permintaanmu Nisjaya akan dikabulkan Dan apakah keinginanmu Sampai setengah kerajaan sekalipun Akan dipenuhi Maka jawab ester Permintaan dan keinginan hamba ialah Jikalau hamba mendapat kasih raja Dan jikalau baik pada pemandangan raja Mengabulkan permintaan Serta memenuhi keinginan hamba Datang pulalah kiranya raja dengan haman Keperjemuan yang akan hamba adakan Bagi raja dan haman Maka besok Akan hamba lakukan yang dikehendaki raja Pada hari itu Keluarlah haman dengan hati riang dan gembira Tetapi ketika haman melihat mordekai Ada di pintu gerbang istana raja Tidak bangkit Dan tidak bergerak menghormati dia Maka sangat panaslah hati haman kepada mordekai Tetapi haman menahan hatinya Lalu pulanglah ia ke rumahnya Dan menyuruh datang sahabat-sahabatnya Dan zeres istrinya Maka haman menceritakan kepada mereka itu Besarnya kekayaannya Banyaknya anaknya laki-laki Dan segala kebesaran Yang diberikan raja kepadanya Serta kenaikan pangkatnya Di atas para pembesar Dan pegawai raja Lagi kata haman Tambahan pula Tiada seorang pun diminta oleh Esther sang ratu Untuk datang bersama-sama Dengan raja keperjamuan yang diadakannya Kecuali aku Dan untuk besok pun Aku diundangnya bersama-sama dengan raja Akan tetapi Semuanya itu tidak berguna bagiku Selama aku masih melihat Si mordekai Si yahudi itu Duduk di pintu kerbang istana raja Lalu kata zeres istrinya Dan semua sahabatnya Kepadanya Suruhlah orang membuat tiang Yang tingginya lima puluh hasta Dan persembahkanlah besok pagi Kepada raja Supaya mordekai disulakan orang Pada tiang itu Kemudian dapatlah engkau Dengan bersuka cita Pergi bersama-sama dengan raja Keperjamuan itu Hal itu Dipandang baik Oleh Haman Lalu ia menyuruh Membuat tiang itu Pada malam Itu juga Raja Tidak dapat tidur Maka bertitahlah bagenda Membawa kitab pencatatan sejarah Lalu dibacakan di hadapan raja Dan disitu didapati suatu catatan Tentang mordekai Yang pernah memberitahukan Bahwa Biktan dan Teres Dua orang sida-sida raja Yang termasuk golongan penjaga pintu Telah beriktiar Membunuh raja Ahasuerus Maka Bertanyalah raja Kehormatan dan kebesaran apakah Yang dianugerahkan kepada mordekai Oleh sebab perkara itu Jawab Para biduanda raja Yang bertugas pada bagenda Kepadanya Tidak dianugerahkan suatu apapun Maka Bertanyalah raja Siapakah itu yang ada di pelataran Pada waktu itu Haman baru datang di pelataran luar istana raja Untuk memberitahukan kepada bagenda Bahwa Ia hendak Menyulakan mordekai Pada tiang yang sudah didirikannya Untuk dia Lalu Jawab Para biduanda raja Kepada bagenda Itulah Haman Ia berdiri di pelataran Maka Titah raja Suruhlah dia masuk Setelah Haman masuk Bertanyalah raja Kepadanya Apakah yang harus dilakukan Kepada orang Yang raja berkenan menghormatinya Kata Haman Dalam hatinya Kepada siapa lagi Raja berkenan menganugerahkan kehormatan Lebih dari kepadaku Oleh karena itu Jawab Haman Kepada raja Mengenai orang yang raja berkenan menghormatinya Hendaklah diambil pakaian kerajaan Yang biasa dipakai oleh raja sendiri Dan lagi Kuda yang biasa dikendarai oleh raja sendiri Dan yang diberi mahkota kerajaan di kepalanya Dan hendaklah Diserahkan pakaian dan kuda itu Ketangan seorang dari antara para pembesar raja Orang-orang bangsawan Lalu Hendaklah pakaian itu dikenakan Kepada orang yang raja berkenan menghormatinya Kemudian Hendaklah ia diarak Dengan mengendarai kuda itu Melalui lapangan kota Sedang orang berseru-seru di depannya Beginilah Dilakukan kepada orang yang raja berkenan menghormatinya Maka Titah raja kepada Haman Segera ambillah pakaian dan kuda itu Seperti yang kau katakan itu Dan lakukanlah demikian kepada Mordecai Orang Yahudi yang duduk di pintu gerbang istana Sepatah kata pun Janganlah kau lalaikan daripada segala yang kau katakan itu Lalu Haman mengambil pakaian dan kuda itu Dan dikenakannya pakaian itu kepada Mordecai Kemudian Kemudian diaraknya Mordecai Melalui lapangan kota itu Sedang ia menyerukan di depannya Beginilah Dilakukan kepada orang Yang raja berkenan menghormatinya Kemudian Kembalilah Mordecai Mordecai ke pintu gerbang istana raja Tetapi Haman Bergesa-gesa pulang ke rumahnya Dengan sedih hatinya Dan berselubung kepalanya Dan Haman menceritakan kepada Zeres istrinya Dan kepada semua sahabatnya Apa yang dialaminya Maka Kata para orang Arif bijaksana Dan Zeres istrinya Kepadanya Jikalau Mordecai Yang di depannya engkau sudah mulai jatuh Adalah keturunan Yahudi Maka Engkau tidak akan sanggup melawan dia Malahan Engkau akan jatuh benar-benar di depannya Selagi mereka itu bercakap-cakap dengan dia Datanglah sida-sida raja Lalu mengantarkan Haman dengan segera Keperjamuan yang diadakan oleh Esther Datanglah sida-sida raja Datanglah raja dengan Haman Untuk dijamu oleh Esther sang ratu Pada hari yang kedua itu Sementara minum anggur Bertanyalah pula raja kepada Esther Apakah permintaanmu Hai ratu Esther Niscaya akan dikabulkan Dan apakah keinginanmu Sampai setengah kerajaan sekalipun Akan dipenuhi Maka Maka Jawab Esther Sang ratu Ya raja Jikalau hamba Mendapat kasih raja Dan jikalau baik Pada pemandangan raja Karuniakanlah kiranya Kepada hamba Nyawa hamba Atas permintaan hamba Dan bangsa hamba Atas keinginan hamba Karena kami Hamba serta bangsa hamba Telah terjual untuk dipunahkan Dibunuh Dan diminasakan Jikalau seandainya kami hanya dijual Sebagai budak laki-laki dan perempuan Niscaya hamba akan berdiam diri Tetapi malah petaka ini Tidak ada taranya Di antara bencana yang menimpa raja Maka Bertanyalah raja Ahasuerus Kepada Esther Sang ratu Siapakah orang itu Dan dimanakah dia yang hatinya Mengandung niat akan berbuat demikian Lalu Lalu Jawab Esther Penganiaya dan musuh itu Ialah Haman Orang jahat ini Maka Haman pun sangatlah ketakutan Di hadapan raja dan ratu Lalu Bangkitlah raja dengan panas hatinya Daripada minum anggur Dan keluar ke taman istana Akan tetapi Haman masih tinggal Untuk memohon nyawanya Kepada Esther sang ratu Karena ia melihat Bahwa telah putus niat raja Untuk mendatangkan jelaka Kepadanya Ketika raja Kembali dari taman istana Kedalam ruangan minum anggur Maka Haman berlutut Pada katil tempat Esther berbaring Maka tita raja Masih jugakah ia hendak Menggagahi sang ratu Di dalam istanaku sendiri Tadkalah tita raja itu keluar dari mulutnya Maka diselubungi oranglah muka Haman Sembah Harbona Salah seorang sida-sida yang dihadapan raja Lagi pula tiang yang dibuat Haman untuk Mordekai Orang yang menyelamatkan raja Dengan pemberitahuannya itu Telah berdiri di dekat rumah Haman Lima puluh hasta tingginya Lalu titah raja Sulakan dia pada tiang itu Kemudian Haman disulakan pada tiang yang didirikannya untuk Mordekai Maka surutlah panas hati raja Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!